Kesehatan Reproduksi Dan Penjagaan Pernikahan Dini Taukah Kamu? Seiring pertumbuhan manusia, dari balita Anak-anak hingga mengusung masa remaja Organ reproduksi kita akan mengalami Gejala-gejala di masa perbutas Seperti halnya wanita akan mengalami menstruasi Begitu pula pria Ditandai dengan terjadinya mimpi basah Dan semuanya itu Adalah wajar Jika muncul perasaan aneh dalam diri kita Seperti menyukai lawan jenis dalam masa remaja Dan itu juga wajar Namun Dari 10 remaja yang pernah melakukan pacaran Dan 8 diantaranya sudah 7 rumah seks bebas Sehingga terjadinya marak penikahan Di bawah umum Dan itu sangat berisiko Maraknya praktek arborsi Meningkatnya angka kematian ibu Setiap tahunnya sebab ketidaksiapan fisik Dan mental sang ibu Meningkatnya angka perceraian dalam Hibungan rumah tangga Maraknya kasus pembuangan bayi Kemudian Meningkatkan stres Karena kebutuhan rumah tangga Pekerjaan Keburusan anak Dan masalah hubungan rumah tangga Bahkan Seseorang dapat terpenjara Karena kasus moral dan seks bebas Maka dari itu Jagalah pergaulanmu Agar terindah dari kasus moral Dan jagalah kesehatan reproduksimu Agar terindah dari HV8 AIDS Railah cita-citamu setinggi langit Untuk mencapai sukses Dan Bila kau siap Segeralah menikah Pada usia subur 20 tahun dan 25 tahun Agar menjadi pasangan yang ideal Dan Menjadi keluarga yang Sakinah, mawadah, dan warahmah Terima kasih telah menonton!